Terima kasih. Itu caranya mandiin ayam. Udah berapa tahun sih lu ikut gua? Mandiin ayamnya gak becus-becus. Maaf. Udah lu kasih jamu tuh ayam gua? Belum. Belum? Terus kerjaan lu apa? Lu tuh gua bayar buat ngurusin ayam-ayam gua. Ngasih obat ayam-ayam gua. Ntar kalo lemes tuh ayam gimana? Ntar sore mu tanding. Dapet lu kamingnya. Ini dapet Kang. Udah cepet-cepet kasih tuh beledek. Alah. Kang. Untuk ayam aja. Kamu kasih jamu, kamu kasih kambing. Anak sendiri kamu gak mau urusin. Ini ayam harus kuat. Harus seger. Karena ntar sore mu tanding. Lu diem aja deh. Cepet. Ya Allah. Kang. Saya cuma minta obat dari warung. Gua gak punya duit. Kang. Anaknya semakin panas nih, Kang. Ibu. Ibu. Gua kan udah bilang gua kagak gak punya duit. Lagian tuh anak cuma demam biasa. Besok juga sembuh. Akang lebih belain ayam-ayam Akang daripada anak sendiri. Itu ayam bisa ngasihin duit. Sementara lu. Hah? Sama itu. Kerjanya cuma minta duit doang. Masuk. Jangan bikin gua tanpa marah. Masuk. Diam loh, diam. Ibu. Hancar. 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 Kan. Ya. Menang. Julek. Menang. Bicara! Bicara! Apa itu? Bila-bila, dek! Bicara! 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 Iya sayang! Sabar ya! Aduh ya Allah! Panasnya Allah turun-turun sih! Nanti kita berobat ya! Ibu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Dad, kamu cepet ganti baju ya! Kamu ke warung, beli obat, hutang dulu ya buat adik kamu! Cepet! Hala! Terima kasih. 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 Siapa ini ayamnya? Ada yang ngajak tempur lagi? Waduh. Kang, jangan, Kang. Waduh, bisa-bisa. Si Kretek kalah, Kang. Kagak mungkin. Ini ayam kagak bakalan ada yang ngalahin. Lagian baru satu ronde. Tiga, Aduh, tempat. Aduh, kasihan, kasihan, kasihan kan? Aduh, kasihan kan tenaganya belum balik. Sip, kasihan kan? Udah siapin, siapin. Bawel. Bawel lah. Lo mau duit lebih, kakak? Siapin. KENTU sudah pergi? Sudah, Bu. Dia benar-benar keterlaluan. Masa dimintain uang untuk beli obat? Ya, gak ngasih. Kartik. Ibu juga gak punya uang. Iya, Bu. Cuma saya jadi bingung. Ini kok panasnya gak mau turun-turun ya, Bu? Jangan sabar ya. Suamimu memang begitu. Ibu udah habis omongan. Tapi dia tetap gak berubah. Sukanya judi terus. Saya mengharapkan kankerus bisa berubah, Bu. Tapi kelihatannya... ...dia malah semakin tidak peduli sama keluarga. Bu, obatnya gak dapat. Enggak dibolehin ambil, Bu. Katanya ibu masih punya utang di Burdarmu. Aku harus bagaimana, Ya Allah? Berilah hambamu ini jahat keluar. Berilah pertolongan pada anak hambamu ini. Gledek. Kamu harus menang pokoknya, ya. Eh, Polo. Ajar gledek, ya. Ketus, mau taruhan berapa? Iya, 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 dua juta, dua juta. Gak masalah. Ayo diaduk. Kalau begitu, kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Mudah, Bu. Ayo. 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 Bu, bener gak, Bu? Gara-gara ada orang ngadu ayam di desa kita ini. Desa kita jadi gak tenang. Orang-orang dari desa lain pada datang ke sini. Benar, Bu. Gak bisa dibiarin. Suami kita bisa ketularan penjudi ayam. Suaminya tukar ngadu ayam. Keluarga dia tuh jadi pengkir-pengkir daya ini. Bu, saya boleh minta es batu, Bu. Loh, Bu Karti, kok es batu minta? Saya kan jual. Ini kan bulan puasa, Bu. Biasanya tuh orang nyari es batu buat buka puasa. Iya, Bu. Tapi ini untuk ngompres anak saya. Anak saya sakit panas. Masa es batu minta? Beli dong. Iya, Bu. Sekarang saya lagi gak ada uang. Nanti kalau sudah ada uangnya, pasti saya kembaliin, Bu. Maaf ya, Bu Karti. Di warung saya ini gak ada yang gratis. Ayo, Bu. Lu kalau menang, gue kasih jagung sama keju. Ha, ha. Sayang gue. Godir, kita menang. Narto, sini ayamnya. Iya, Kang. Lu bikin gue celaka ya. Lu bikin gue rugi, lu gue cekek, lu. Dasar ayam goblok, lu bikin ayam gue sial, lu. Bikin gue kalah. Sekali aja lu. Eh, gue cekek mau mati. Ayam sayur gitu kok lu masukin arena sih. Itu bisa bikin habis harta lu. Lu lihat dong. Apolo. Ayam yang tidak pernah kalah. Ha, ha, ha. Udah deh, situ jangan kebanyakan ngomong. Kasih saya waktu sebentar buat nyari ayam yang bisa ngalahin itu ayam lu. Coba buktiin omong gede lu itu. Iya. Ya udah, gue tunggu ya. Gue tantang lagi. Gue tunggu. Car. Bikin malu gue. Malah gue cari ayam yang bagus. Udah, Kang. Gak usah dipikirin. Orang judi itu ada yang kalah, ada yang menang. Daripada pusing-pusing, mending yang ke rumah saya yuk. Nanti saya buatin gaduh-gaduh yang paling enak. Iyadah. Ayamnya kalah kan? Tuhan nyama. Enggak bakal lebih kalah. Iya. Hahaha, dua juta. Kentus, kentus. Berikan aku bidayamu. Tolong! Tolong! Tolong cucu saya, tolong! Ya Allah. Tolong! Kenapa, Bu? Tolong, Pak. Tolong cucu saya kejang-kejang di dalam. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, Bu. Mbak Gardi, anaknya kenapa, Mbak? Ma, bawa anak saya, Pak. Bu, itu masaknya, Bu. Harus bawa ke rumah sakit, Bu. Ya, Mbak. Tapi gimana, Pak? Saya nggak punya uang untuk biaya rumah sakit. Ya, Mbak. Sabar ya, Mbak. Assalamualaikum. Mau apa kamu ke sini? Mau ajak anakku ngadu ayam? Kentus nggak ada di rumah. Astagfirullahaladzim. Tidak, Bu. Saya tidak punya maksud ngajakkan kentus adu ayam. Malah! Kamu ke sini mau apa lagi? Kalau nggak ngajak ngadu ayam? Maaf, Bu. Saya kemari mau melihat tutup ibu. Siapa tahu saya bisa tolong. Masa sih tukang ngadu ayam ini mau menolong? Baiklah, Bu. Kalau memang tidak diperkenankan, saya permisi. Assalamualaikum. Kau, Bu. Kau, Bu. Silahkan masuk ke dalam, Ko. Terima kasih, Bu. Masa Allah. Itu sebab. Cepat ditolong. Iya, kok, Abun. Bagaimana, Bu, Abun? Harus buat rumah sakit gimana? Bu, ini harus dikasih jeruk nipis dulu buat pertolongan pertama. Nanti baru dibawa ke dokter. Ayo, cepat cari, Bu. Jeruk nipisnya. Karti, kayaknya di dapur ada satu. Ayo, cepat ambil. Iya, iya, Bu. Ayam kalah lagi. Ini malu aja. Aku harus cari lagi ayam yang bagus ini. Iya, dong. Kang tentu selalu cari ayam. Tapi sebelumnya mampir dulu ya ke rumahku. Biarin pikiran yang gak stres. Bu, Bu. Lihat. Gak pantas banget. Mereka kan bukan suami istri. Gak usah heran, Bu. Itu si Nettie. Dia itu memang janda. Tapi genetnya minta ampun, Dek. Alhamdulillah. Ini sudah mendingan, Bu. Tapi harus dibawa ke dokter, Bu. Takutnya kamu bu lagi. Tapi kok... Saya gak punya uang untuk biaya ke dokter. Pakai uang saya saja, Bu, ya? Gak usah, kau. Makasih. Pakai saja, Bu. Yang khawatir, ini bukan uang haram. Saya sudah lama tidak pernah judi ayam lagi. Ambil saja, Bu. Anak ibu harus dibawa ke dokter. Makasih, Aku. Kita ngomong apa ya? Kalau istrinya Kang Kertus, nanyain Kang Kertus. Ayo. Ya, ngomong saja. Kang Kertus lagi ada urusan penting. Tapi jangan bilang, Kang Kertus lagi sama Mbak Netti. Nanti bisa ribut. Ya sudah, kamu saja yang ngomonglah. Eh, kamu saja. Loh, aku gak mau bohong sama Mbak Kerti. Terima kasih, ya, Kak Abun. Kak Abun. Ibu minta maaf, ya. Sudah berkata yang menyakitkan. Tidak apa-apa, Bu. Saya ma'arum. Saya mau permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kak Abun. Dari rumahnya Kang Kertus? Pasti mau ketemu Kang Kertus. Oh, tidak. Itu tadi anaknya Kang Kertus. Kena setep. Saya habis kasih tolong. Kalian dari mana? Biasa. Dari tempat ngadu ayam. Kang Kertus kalah banyak. Masya Allah. Gak benar tuh, Kang Kertus. Masa anaknya sakit sampai kena setep. Kang Kertus tenang-tenang saja main ngadu ayam. Maaf, Mas Natok, Mas Imam. Saya permisi. Mau sholat asal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak nyangka ya, Kak Abun, ya. Dulu kan tukang judi. Kok sekarang udah lain? Iya, ya. Sayang dia udah sadar. Padahal ayamnya bagus-bagus, loh. Harganya juga mahal-mahal. Sial bener, ya. Tapi liat aja. Pasti nanti aku akan bales kekalahanku sama si Kartim itu. Pasti aku bales. Tentu, gak pulang lagi, Karti. Iya, Bu. Ibu ngerti perasaan kamu. Kamu harus sabar, ya. Iya, Bu. Sekarang ini kangkentus jarang pulang. Saya gak tahu kenapa. Dan semakin hari dia sepertinya semakin tidak peduli dengan keluarga. Kalau ingat itu, saya jadi sedih, Bu. Iya, Karti. Ibu juga gak ngerti kenapa dia susah dibilangin. Itu pasti, Harno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kangkentus mana, Mbak? Gak pulang, No. Keterlaluan sekali, dia. Biar nanti aku tegur dia, Mbak. Keterlaluan sekali, kamu pergi ke bawah. Keterlaluan sekali, dia. Biar nanti aku pun, dia. Gimana, Kak? Udah segeran. Seger banget, dah. Kak, bentar malam tidur sini lagi, ya. Aku nggak mau sendirian. Kut. Bos, aku memang hebat, Bos. Kartim, si raja pengadu ayam. Tidak akan turun pamornya. Ayam gue tidak ada yang pernah kalahin, Khodir. Oh, ya, Khodir. Saat ini saya lagi menunggu si Kentus. Tapi gue rasa tidak mungkin dia mendapatkan ayam yang bisa ngalahin ayam-ayam gue. Lah, iya yang jelas dong, Bos. Nggak mungkin apa lo di kalahin, Bos. Kang Kentus nggak mungkin dapat ayam yang bagus. Nggak mungkin. Khodir emang orang gue. Kurang ajar. Dia benar-benar ngeremehin gue. Lu lihat ntar, ya. Kalau gue dapetin ayam yang bisa bikin mantis ayam lu. Lu lihat aja. Ada, Kang. Orang yang punya ayam bagus. Tapi kayaknya dia nggak mau ngejual ayam, ya, Kang. Ah, gue gak mau tahu. Pokoknya kita harus bisa dapetin ayam dia. Bagaimanapun caranya. Siapa si orangnya? Abun, Kang. Ayamnya bagus-bagus. Abun, Abun. Abun yang sipit-sipit itu? Iya, iya. Emang dia pemain ayam juga? Wah, masa Kang Kentus nggak tahu. Dia itu pemain lama. Tapi sekarang sudah insap. Nggak ngadu lagi. Saya yakin. Kalau kita dapetin ayamnya si Abun. Pasti kita menang. Lawan Kang Katim. Iya, Kang. Berarti kita harus cari cara untuk mendapatkan ayamnya. Kang, Kang. Malah Kang, Kang. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kerana itu, saya mohon doanya dan mohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahan saya. Baik itu yang saya lakukan disengaja maupun tidak saya sengaja. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sama-sama doakan semoga niat suci daripada keabun ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Di sini kita dapat melihat bahawa Allah SWT tidak memilih dan tidak memandang bulu kepada siapapun juga. Apabila dia ingin bertobat, malah Allah akan menerimanya, bahkan akan menuliakan kepadanya. Dan kita doakan semoga perjalanan dari Indonesia sampai ke Masjidil Karam dan kembali ke Indonesia dengan membawa gelar haji yang mabrur. Aduh. Di mana harus cari duit ya? Tapi bagaimanapun aku harus bisa beli ayamnya si abun. Ini motornya si Harno. Aku jual aja. Pasti aku bisa buat beli ayamnya si abun. Eh, Karam. Mau dibawa ke mana motornya? Anu, aku mau pinjem sebentar. Jangan, Kang. Ini motor kan buat si Harno kerja. Iya, ntar juga dibalikin lagi. Jangan, Kang. Kalau mau pinjem, ngomong dulu. Biar nanti Harnonya nggak nyariin. Iya, iya. Ntar aku ngomong lagi. Lagian juga dibalikin sebentar. Kang. Lepas, ah! Bisa buruk hal asin. Ya Allah. Eh, eh. Dengar ya. Aku tidak suka kamu mencampuri urusan aku. Ngerti kamu? Manis, Pak. Kayaknya. Ma, bangkit terus bawa motor. Wah, aduh. Aduh, Bos. Tolongin dong, mau gadi motor. Mau udah lepas berapa nih? Murah aja deh, biar cepet 7 juta. 7 juta? Nih, buat beli ayam. Tapi, surat-suratnya lengkap kan? Ah, aduh, Bos. Masa kagak percaya. Lengkap. Pokoknya duit dikasih, surat-surat nyusul dah. Terus gini nih, Bos. Ntar kalau ayamannya udah menang, kalau perlu membalikin 10 juta kegak apa-apa deh. Sekarang kamu antar motornya ke rumah saya dan ambil duitnya sekalian di sana. Oke, sip. Neng, jalan dulu ya. Iya, iya, coba. Hati-hati. Oke. Bagus, dia jual motor. Berarti dia punya duit nih. Jual motor ya? Dapat duit dong. Aku nanti bagi ya. Eh, jaga baru ya. Tapi ke rumah aku dulu, ganti baju. Kita belanja ya. Mari gantiin bajunya. Iya. Ini udah keterlaluan, Bu. Ibu kan tahu motor Harno itu belum lunas, Bu. Ibu udah nggak bisa ngomong, Harno. Kakakmu susah dikasih tahu. Susah dikasih tahu yang baik-baik sama ibu. Iya, No. Aku juga sudah nggak dianggap sama kakak kamu. Oke. Kalau memang dia nggak bisa dikasih tahu dengan cara baik-baik, biar Harno ngasih tahu dia dengan cara Harno sendiri. Harno? Harno? Mau ke mana? Harno? Terima kasih. 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 ini pasti juara terus kita minum suruh yuk oke ayo eh gantus mana motor gue motor lu gembel rusak lagi gua masukin bengkel ah bengkel-bengkel jangan-jangan jangan-jangan-jangan lu berdua masuk campur loh ini urusan gue sama abang gue iya ini urusan gue sama gue eh lu juga diam loh bukan berarti lu lebih tua dari gue lebih seenak-enaknya tau motor lu rusak masuk bengkel besok gua balikin kalau motor gue kali ini lu jual lagi udah dua kali lo motor gua jual pokoknya gua nggak mau tau ya besok motor gue udah harus ada ngerti lo tinggal lo iya 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 lu pulang motornya emang udah dua kali gua jual pantos dia marah tapi bagaimanapun dia tetep kurang pengajar dia kan adik gue liat li ntar lu tunggu pembalasan gue Harno jadi kan kita kemana minum 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 lagi hahaha oke bolos saya agak kurang jelas tapi yang pasti mereka semuanya ada dua orang ya Allah saya tahu siapa yang mencuri tapi demi kau ya Allah saya ikhlas kalau dia ingin memelihara ayam saya itu asal jangan diaduk terus gimana nih apa kita cari ke seluruh kampung saja kok pasti ketemu tidak usah tidak usah dicari yang sudah hilang ya sudah lah saya ikhlas kita doakan saja mudah-mudahan saudara kita yang mencuri ayam saya itu diberikan kesadaran oleh Tuhan yang maha kuasa ini gara-gara desa kita kok ada tempat yang nyabung ayam betul kalau begitu kita bubarkan saja tempat maksyat itu betul 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 tolong tolong tenang tolong tenang kalian tidak usah pergi kesana untuk apa pakai kekerasan gak apa-apa kok yang penting tempat maksyat itu harus kita bubarkan jangan begitu caranya membelantas kemaksiatan dengan kekerasan sama saja dengan kita menyebabkan kebencian pada diri kita sendiri masih banyak orang yang tidak suka atau tidak setuju dengan kekerasan kalau ada orang yang tidak setuju dengan kekerasan berarti dia itu mendukung kemaksiatan demi Allah saya menentang kemaksiatan tetapi saya tidak menginginkan kekerasan lalu kita harus bagaimana? kan ada polisi yang lebih berwenang daripada kita-kita ini betul kah? betul terima kasih akhirnya kamu dapat ayam yang bagus juga kentus iya dong kalau begitu motornya sudah bisa ditembus dong itu ayam ganteng banget walaupun namanya dekil dan gue yakin ayamnya Kartim kagak bakalan kuat nahan gebukan dia Kang Pak Kartim datang Biarin aja dia mau setor duit sama gua gimana? jadi kakak? ya jadi dong ya udah mulai aja gua udah gak sabar nih pengen ngambil duit gua lagi eh perhatian semuanya partai awal ini ayam saya ini akan taruhan dengan ayamnya kentus hati-hati jangan salah taruhan ntar ngasih duit doang sama gue ayo tangan gua gatel nih ayo satu dua tiga ayo 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 mbak ustad apa yang saya harus lakukan sebelum saya berangkat kaji mbak ustad Haji itu adalah fisik Di sana fisik sama sekali dipergunakan Dan yang selanjutnya kita membuat satu wali matu safar Yaitu kita mengumpulkan keluarga kita, tetangga kita Mungkin dulu kita punya kesalahan Kita minta maaf kepada mereka semuanya Supaya keberangkatan kita itu diikhlaskan oleh mereka Dan yang paling terakhir, yang paling penting Kita berangkat ke Tanah Suci Semua yang bersifat dengan harta haram dan perbuatan maksiat Kita bersihkan semuanya sebelum kita berangkat Sehingga kita berangkat ke Tanah Suci Dengan hati yang bersih dan ikhlas Dan kita kembali dengan haji yang mabrut Amin Enak kalau Pak Ustaz udah omong Semuanya jadi jelas Alhamdulillah Assalamualaikum Koh Waalaikumsalam Koh, saya lihat ayam kawabun yang hilang Ada di rena sabung ayam Ayo Koh, kita kesana Koh Emang siapa yang punya ayam itu? Kang Kantus Koh Subhanallah Ternyata dugaanku tidak meleset Ya sudah lah Biar saja Tahu saya sudah tidak memikinkannya lagi Tapi, sayangkan Koh Saya sudah mengikhlaskannya Tidak apa-apa Ayo Ayo Kenapa, Kentus? Kena taji? itu biasa kalau tukang adu ayam pasti aja kena raji gak kelapa-kelapa kang berdarah kang iya iya biar gak apa-apa lu urusin aja tuh mak bapak kok gak pulang-pulang sih kapan pulangnya mak udahlah biarin aja nanti juga kalau udah waktu yang pulang-pulang assalamualaikum bu walaikumsalam dari mana bukati dari sekolahnya daddy kok habis pinta keringanan pembayaran anak bukati yang kecil sudah sembuh alhamdulillah sudah kok berkat pertolongannya kok abun bukan saya yang menolong bu tapi Allah iya tapi waktu itu kalau gak ada kok abun mungkin anak saya gak selamat kok kalau begitu saya permisi assalamualaikum walaikumsalam net cepet dong neti cepet dikit dong aduh neti mana yang langit malapnya cepet dong neti aduh kamu tuh sakit begitu aja cengeng banget sih kayak anak kecil kamu gak ngerasa ibibnya sakit net sakit banget tolong sekalian dilapin dong aku suruh ngelapin luka kamu enak aja emangnya gue pembantu lo apa kayak gitu sih entah-entah gue udah gak punya duit aku kan kalah yaudah kalau gak punya duit tuh gak usah minta yang macem-macem dasar lu ya dasar perempuan kunyuk kuas lu ya ya Allah berikanlah aku petunjukmu ya Allah lindungi hambamu ini dari godaan setan yang terkutuk jauhkanlah hambamu ini dari api neraka ya Allah lindungilah aku dan keluarga aku selalu berada dalam jalanmu ya Allah tunjukkanlah hambamu ini jalan yang benar yang kau ridhoi dan bukan jalan yang kau murkahi ya Allah amin ya rabah amin net bangun net net bangun dong aku sakit net net kamu tuh kenapa sih gengur orang tidur sakit ngenyak-ngenyak kayak anak kecil nanti juga sembuh itu orang aja aku demeng net net aku temenin dong terus kalau kamu sakit aku suruh melek suruh nemenin kamu sampe pagi begini nanti hangat dong repot orang aja net mau kemana tidur di luar net sini net temenin aku net nasar teman kunyuk bener kan gak usah dipikirin penyakitnya emang ayam tuh sialan kang kita minum kang kang minum lagi minum ayo kang kentus minum iya 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 harna kenapa yang kalian berantem ya Allah ini apa harna jangan harna kentus apa yang kalian berantem keberantem balikin gak mau ke dua ya sudah ngajar lo ya sudah kalian sudah bikin malu ibu ayo pulang kentus kasihan anak istrimu ngapain pulang mending hidup di jalan apalagi punya adik kayak gini lihat kan bu dia tuh emang anak gak tau diuntung udah kentus 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 udah biarin aja bu nanti kalo dia butuh duit juga dia pulang sendiri udah ibu kita pulang ngapain kamu kesini kalo gak mau duit ha eh bawa nih pakaian kamu nih gua gak butuh kurang ngajar bener lu net ya kayak gitu lu rupanya ya giliran gua ada duit aja lu sayang-sayang gua kagak ada duit lu anggap gua kagak ada eh emangnya gua gak capek ngelayalin lu apa emangnya gua gak butuh duit eh nih jaman sekarang tuh gak ada yang gratis semua pake duit tau kurang ngajar bener lu ya dasar kentuan pemorotan mata duitan lu lu liat ya sebentar lagi gua punya duit banyak jangan harap lu bisa dateng lagi meliup meliup kayak ular sama gua lu liat ntar yaudah sekarang pergi aja cari duit yang banyak jaman sekarang tuh semua pake duit gak ada yang gratis tau ngajar lu ayo 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 alah baru sakit begitu aja dong rengek-rengek eh kalo lu gak mau cari duit lu jangan balik lagi disini ya bawa sama baju-baju lu gua ngaksud dia sama laki-laki yang malas cari duit nih nih udah ngajar emang lu ya eh lu dengar omongan gua ya sebentar lagi gua bakal bawa duit lagi kemari tapi bukan buat lu gua cuma mau pamerin sama lu ngasak lu pak ustad saya minta tolong pak ustad tolong sadarkan suami saya dia sudah benar-benar tidak ingat anak dan istrinya ya keterlaluan pak ustad kami sudah tidak diberikan nafkah kalo diperlakukan seperti ini lama-lama saya tidak kuat saya ingin minta cerai pak ustad sabar mbak karti sabar jangan terlalu cepat mengambil satu keputusan harus dipikir matang-matang dulu saya bingung pak ustad sepertinya saya sudah patah arang kelihatannya suami saya ini sudah tidak bisa diajak hidup benar dia lebih mementingkan kesenangannya insyaallah mbak karti apabila saya berjumpa dengannya nanti insyaallah saya akan nasihati agar dia benar-benar mau sayang pada keluarganya insyaallah eh kentus mau apa lagi kentus kamu mau apa bu ada yang harus kita bicarakan sekarang mau apa lagi sih kak di sini sudah tidak ada barang-barang berharga bisa kamu ambil lagi aku minta warisanku kak kamu ini waras gak sih ngapain sih ngerebutin soal warisan sadar kak aku minta warisanku dibagi sekarang ya Allah ampunilah dosa-dosa anakku ya Allah ya Allah kak mau apa lagi apa mau apa ini warisan kan ada hakku aku minta apa itu salah ayo mana ibu belum mau membagi warisan ini terus kapan ibu kan sudah tua sebentar lagi mati jadi lebih bagus tanah sama rumah ini dijual terus uangnya bisa dibagi dua astagfirullahaladzim kak jaga omongan kamu diam gak mau jangan bikin aku marah kamu ya aku cuma minta hakku mana cepet hak kamu apa rumah dan tanah ini milik ibu jadi kamu gak punya hak atas rumah dan tanah ini ibu jangan bikin aku kasar mana surat-suratnya ga jangan bikin aku kasar ibu 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 mana surat-suratnya ibu ibu Tidak sampai saya bakar semuanya nanti! Tidak, Raja! Saya bakar semuanya! Ya Allah! Tentu! Mau apa kamu? Sadar! Sadar! Ini rumah ibu satu-satunya! Jangan dibakar! Kamu jangan gila, Kak! Kalau surat-suratnya nggak ada, kamu jangan marah-marah begini! Kalau kalian tidak mau rumah ini jadi debu! Cepat! Serahkan semua surat-suratnya! Ayo serahkan! Hei, Kalentus! Mencari ini! Serahkan di sini! Ini kan yang kamu mahu, Kak? Ini kan? Lebih... Kira-kira. Lihatlah! Jangan! Kira-kira. Lihatlah! Semua orang-orang, dia tuh bikin masalahmu dalam keluarga. Lu yang kurang ajar lu. Adik nggak tahu aturan lu, nggak nggak sopan lu. Lu tuh nggak pernah dengerin namunan ibu. Nggak pernah lu urusin keluarga lu, anak lu, istri lu. Kerjaannya judi ayam lu. Motor gue lu jual, cuma buat judi kan? Hah? Sekarang surat tanah ini. Mau lu ambil kenapa? Karena cuma lu nggak punya model buat judi kan? Iya kan? Ah, selewet lu. Nyenyir lu kayak perempuan lu. Yang ambegitu Kang Kentus. Menurut saya sih, berlenti saja main judi ayamnya. Kalau kita judi terus, nggak ada menangnya. Yang ada, malah harta kita habis. Eh, bun. Jangan mentang-mentang lu mau naik aji, ya. Di tempat kayak ginipun lu kuat bah. Gua juga tahu agama. Kentus! Karena! Jangan berkaih! Awas, ya. Lu tunggu tangan gua sembuh. Apa, bun? Kau abun, terima kasih. Tapi sekarang, saya malah bingung. Surat tanah saya dibakar. Ibu tenang saja. Kalau surat tanah, sudah saya aman, Kang. Ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Net. Ned, Ned, abang nih. Ned, sayang. Kok, kok. Ya, saya. Kamu kaget melihat saya? Jadi saya lah yang berhati dengan Ned di saat ini. Hahaha, kurang ngecar. Hahaha, makanya jangan coba-coba dengan saya. Hei, dengar ya. Di mataku kamu itu udah gak ada harganya lagi. Gak ada yang bisa aku harapkan dari kamu. Udah pergi sana. Dasar perempuan murahan. Ayo, sayang. Hahaha. Alah, alah. Minum lu, lu sih, ah. Kan? Sampean sakit. Enggak. Cuman ini nih. Kas kepatok ayam aja nih, agak meriang dikit. Itu sih keliatannya harus dibawa ke dokter, Kang Tush. Ya, besok juga sembuh nih. Mending lu padahal dari minum. Nyariin musuh dia nih. Biar besok bisa tarung. Nah. Ayamnya mau diapain. Lu bego banget ya. Lu mau diapain. Ini diadu biar bisa ngasilin duit. Tari, Tari. Eh, waduh. Kayak kagak betah duit. Ini di bawah sekalian nih. Di itu dulu. Kenapa diingin ya? Baju gua nih. Dumpel aja. Kenapa jadi diingin sih? Ada, 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 ada. Tari, tari, tari. Eh, tari. Eh. 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 Aduh. Bu. Bu, sepertinya saya tidak tahan lagi kalau begini terus, Bu. Saya ingin pisah dari Kang Kentus. Ibu, tidak bisa menyalahkan kamu, Karti. Kamu pantas marah sama Kentus. Cuma coba tolong dipikirkan lagi. Jangan terburu nafsu. Saya sepertinya tidak ada kepastian, Bu. Saya punya suami, tapi seperti tidak punya suami. Ini orang pada ke mana ini kok sepi? Tidak benar nih. Kang Kentus! Kang! Hmm? Tidak ada orang yang mau ngadu ayam lagi, Kang. Goblok lu ya. Gue kan sudah suruh lu nyari musuh. Sudah, Kang. Tapi kelihatannya, orang tidak mau ngadu ayam sekarang. Ih, kenapa? Kang Kentus, tidak ada orangnya. Ya, gue tahu nggak ada orangnya. Aduh, kenapa sebabnya? Kata orang-orang itu, mereka dilarang sama koabun. Kurang ngajar. Baru masuk Islam dua hari aja udah bisa ngelarang orang. Aduh, ayam. Jawab benar. Jadi, sekarang gimana, Kang? Udah, lu pada masuk ke situ dulu. Apaan, Kang? Udah, masuk aja dulu. Ayo cepat! Apaan? Nah, udah. Bikin ribut. Biar orang-orang pada datang. Ngadu, Kang. Iya, iya, cepat-cepat. Ribut, ribut, ribut. Benerang. Iya. Iya, terus, terus. Hei, Kang! 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 Hei, Kang! Wah, apa yang ditinggalin? Kang! 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 Gak sah perempuan mata duitan. Gue gak ada duit aja, gue gak mau sama gua. Lu lihat ya. Ntar gua punya duit, jangan harap lu bisa deketin gua. Karti, coba pikir baik-baik. Mungkin kalau kamu bujuk suamimu, dia pasti mau pulang. Bercuma, Bu. Kang Kentus itu sudah benci sama saya. Dia pasti gak mau. Mungkin lebih baik untuk sekarang ini. Saya jauh dulu dari dia, Bu. Jangan, Karti. Kasian, anak-anak. Tapi saya bingung, gue harus bagaimana. Ayo, kita temui dia. Kita ajak dia pulang, yuk. Abon! Abon! Keluar, loh! Hei, keluar! Kang Kentus, cari saya. Ada apa ya? Eh, situ kalau udah gak mau ngadu ayam lagi, kagak apa-apa ya. Tapi jangan ngasut-ngasut orang supaya gak mau ngadu ayam ya. Sekarang gue susah nih, nyari musuh. Loh, Kang Kentus, saya tidak pernah melarang mereka ngadu ayam. Ini kemauan mereka, kagak. Alah, udah. Gak usah kebanyakan ngomong. Ambil ayam disitu. Ayo kita adu. Ayo ambil! Enggak, Kang Kentus. Saya gak akan mengadu ayam. Ambil, Kang Kentus! Masya Allah! Sore begini, Pak Kentus masih mau ngadu ayam. Kesian ayam ini, dia juga kan pengen istirahat. Udah deh! Jangan kebanyakan cerama! Bosan! Mengajar, lo ya! Udah, 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 udah! Jangan bengkak-bengkak, ah! Bill! Awas, Kalian! Astagfirullahalai. Tidak apa-apa, Kau, Abul. Gak apa-apa, Kang. Hei, dekil. Lo jangan kebanyakan kawin sama ayam kampung. Gue sakit-sakit gini aja masih sayang banget sama lo ngurusin lo. Ibu! Ya Allah! Masya Allah! Ya Allah! Masya Allah! Masya Allah! Oh, Kentus! Kenapa kamu jadi begini? Ngapain kau yang kemari? Ayo pulang, Kang. Kang, kasihan anak-anak, Kang. Kenapa akan memilih jalan seperti ini, Kang? Kentus, yang sudah ya sudah. Ibu sudah memaafkan kamu. Sekarang pulang, nak. Kasian anak-anak 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 anak-anak. Aku gak butuh dikasianin. Siapa nyuruh kalian nyari-nyari aku? Soro, pergi! Tentu's. Tentu's. Karti masih mengharapkan kamu. Bukannya kalian seneng. Kalau aku gak di rumah. Gak ada yang nge-repotin kalian. Lagian, enakan hidup begini. Si Dekil menang sekali aja. Gua bisa hidup sebulan seneng-seneng. Sana pergi! Astagfirullahaladzim. Pikiran kotor apa yang ada di kepala kamu? Berisik! Pergi gak kalian? Kalau kalian gak pergi, aku yang pergi. Tapi awas, kalau kalian berani ngikutin. Masya Allah. Apa yang mengotori pikirannya? Astaga, Kang Ketus. Kenapa? Aduh, Kang Ketus harus ke dokter, Kang Ketus. Ini udah lebih parah ini. Udahlah, gak apa-apa. Mending kalian cariin aja lawannya nih buat besok. Mas Ketus pulang aja dulu. Dihobat itu sakitnya. Infeksinya tuh parah itu. Cerewet lo ya. Kakutnya gue bayar? Biasanya juga gue bayar. Udah deh, cariin aja tuh lawannya. Iya, iya Kak Ketus. Ayo. Oh. Ayo lah. Ayo lah. Ya Allah yang maha besar dan lagi maha penyanyi. Aku tahu apa-apa yang terjadi pada diriku ini adalah atas gandakmu, Ya Allah. Dan mungkin menurutmu adalah yang terbaik untukku. Tapi aku tidak tahan, Ya Allah. Aku tidak kuat. Sebenarnya aku tidak menginginkan perisahan ini, Ya Allah. Ya Allah. Tolong tunjukkan jalan yang terbaik untukku dan keluarga ku. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ibu. Aku sakit, Ibu. Akang lebih belain ayam-ayam Akang daripada anak sendiri. Itu ayam bisa ngasihin duit. Sementara lu. Hah? Sama itu. Kerjanya cuma minta duit doang. Lu bikin gue celaka ya. Lu bikin gue rugi. Lu gue cecak. Dasar ayam gobok. Lu bikin ayam gue sial. Lu bikin gue kalah. Mana surat-suratnya? Kak. Eh, gue. Kak. Apa-apa aja? Ya Allah. Aduh. Maafin aku, Bu. Kenapa jadi lemes begini? Cuma kepala doang yang bisa digerakin. Ayam. Tolongin gue dong. Kenapa badan gue lemes banget? Gak bisa digerakin, ya Aham. Tolong. 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 Takap terus. Ya. Tantang, Tantang. Aduh. Kenapa nih? Aku gak bisa bergerak. Tolongin bangun. Gimana ini? Ya udah. Ceput. Aku gak akhir kalian. Gue sumpahin kalian dipatok ayam juga. Diam. Cuma lu temen gue sekarang, Diam. Tolong. Tolong. Tolong dong. Aduh. Aduh. Hei. Tolong, Pak. Kangan kentus, Pak. Akshay putu Allah adzim, Pak kentus. Allah Allah. Ini harus bawa ke rumah sakit. Kamu. Kamu kabari keluarganya sekarang. Kamu. 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 Bawa ke rumah sakit, ya? Ya. Ya. Ibu. 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 Karti. Karti. Ibu pasrah sama kamu. Ibu sudah tidak bisa menahan kamu lagi. Maafkan saya, Bu. Tapi saya harus menentukan hidup saya ke depan. Saya tidak bisa menunggu pernikahan saya menggantung terus dengan kankentus. Saya permisi dulu, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Nuk. Kankentus ada di rumah sakit. Kondisinya kritis. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Kakakmu, Harno. Kakakmu di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kerempuan Pak Kentus disebabkan karena infeksinya sudah begitu kronis. Dan bahkan sudah merambat sampai ke otak. Apa masih bisa disembuhkan, Dokter? Harapannya tipis, Kak. Makasih, Dokter. Ibu! Sabar, Pak. Mereka dalam perjalanan sekarang. Karti! Sabar, sabar, Pak. Mana istriku? Bagaimana? Ibu! Kenyaknya juga belum pernah datang. Karti! Ibu! Makasih, Ibu. Ibu. Memahamin aku, Bu. Ibu. Tidak. Aku tidak salah. Karti. Memahamin aku, ya. Aku tidak dilantarkan kamu. Iya, Kang. Saya sudah memaafkan Anda. Maafin, Pak, Pak. Dok. Maafin aku, ya. Iya, Kang. Iya, Kang. Pak. Nyebut asma Allah, Pak. Iya, Kang. Ibu ingin lahat kalau kamu mau kembali. Nyebut. Iya, Pak. Saya bimbing, Pak, ya. Ayo, kita baca sama-sama. La ilaha illallah. Kuk, kuk, kuk. Astagfirullah. Terima kasih, Ibu. Kita ulang, Pak. Kita ulang, Pak. Kita ulang, ya. Nyebut. La ilaha illallah. Kuk, kuk, kuk. Kuk, kuk. Kuk. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.